Nah pada konten kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara memperbaiki mesin cuci yang sudah tidak berputar atau pulsatornya atau alat pulsatornya yang sudah tidak berputar atau tidak berfungsi secara normal Nah sekarang saya akan mengisi air pada mesin cuci dan kita lihat putaran pulsatornya seperti apa Ternyata putaran pulsatornya sudah tidak normal kalau dilihat pulsator ini sepertinya berputar tapi putarannya tidak normal lagi Saya akan coba untuk buka box bagian belakang mesin cuci Untuk melihat atau memastikan apakah disana ada alat-alat yang mungkin mengalami kendala sehingga menyebabkan putaran pulsatornya ini sudah tidak normal lagi Setelah dicek dinamo dan alat-alat yang lain masih berfungsi bagus sehingga saya putuskan untuk menutup bagian box ini Dan akan memeriksa langsung ke bagian pulsatornya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Seperti ini Terima kasih telah menonton Terima menonton Nah sekarang Nah sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Pulsatornya Terima kasih telah menonton 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 nanti angkat dengan romantis sedikit tarik ya ternyata ganteng nah ini yang sudah saya modifikasi ya aduh kayaknya jatuh ini disini oke jadi ini yang sudah saya modifikasi ini sudah sebenarnya ini juga masih kuat ya tapi karena saya paksa tarik juga ada yang tercap tapi lebih bagus saya misalkan kita ganti yang baru aja oke kita lihat lagi di dalam sini ya jadi kita perhatikan lagi di dalam sini ketika sebelum kita memasang pulsa terbaru ada baiknya kita periksa kenapa kita periksa karena bisa jadi ada yang seperti ini disana ada ada sebuah benda di dalam ada karet ya nah di dalam sini ada karet yang saya sudah pasang kemudian sudah jatuh disitu nah bagaimana cara mengambilnya ini agak susah diambil dengan jari ya jadi caranya cukup gampang kita ambil saja sebuah gunting kemudian kita menusuknya ya seperti ini kita tusuk kerasnya oke ya kemudian kita angkat ya jadi ada juga ilmunya ya sedikit ilmu ya jadi cara mengambil di daerah-daerah yang memang agak sulit kemudian untuk besinya juga kita tinggal jebik saja pakai gunting ini jadi apa saja yang masih bisa kita pikirkan dan masih bisa kita rakukan dan itu menjadi ilmu insyaallah tetap akan saya selalu bagi ya saya akan selalu share di channel saya makanya ya jangan lupa untuk untuk mendukung channel saya ini ya ini adalah besi yang saya sudah keluarkan oke sudah aman ini saya akan pasang yang baru ya jadi ketika kita pasang selamat menikmati